Pembersihan bahan sosialisasi masuk hari kedua di Kepulauan Sitaro. Pada selesai pagi, petugas menyisir ke bagian Siau Timur Utara di Pulau Siau. Dari pantauan masih banyak bahan sosialisasi seperti baliho pasangan calon yang masih terpasang di jalan raya maupun di rumah penduduk yang tidak sesuai dengan alat peraga kampanye pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga sejak tanggal 8 Oktober 2020 telah menyampaikan kepada pengurus partai politik atau relawan hingga batas waktu 11 Oktober 2020 agar supaya seluruh bahan sosialisasi diturunkan. Namun demikian, sesuai data dari Bawaslu, seluruh bahan sosialisasi nyatanya tidak diturunkan sehingga dengan tim gabungan dilakukan pembersihan. Dan target selesai pada Rabu 14 Oktober 2020. Sampai pada hari ini, kita melakukan penertiban pembersihan bahan sosialisasi dari pasangan calon baik yang dipasang sebelum penetapan pasangan calon maupun yang dipasang setelah penetapan pasangan calon tetapi yang belum memenuhi ketentuan sebagai alat peragaan tambahnya seperti mana diatur dalam PKPU 11 tahun 2020 maupun PKPU 13 itu kita bersihkan, kita turunkan setelah terlebih dahulu kita memberikan kesempatan kepada pengurus partai politik ataupun simpatisan dari pasangan calon untuk menurunkan sendiri. Sementara itu, pihak Bawaslu terus berusaha untuk menyelesaikan pembersihan dalam pekan ini khususnya di lokasi sulit seperti kampung terjauh yang sulit diakses kendaraan serta yang di daerah pulau-pulau kecil. Yufrika Sumala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara